SMP Negeri 13 Yogyakarta Sebuah sekolah yang memperkenalkan inovasi berupa penerapan kelas susus olahraga. Sekolah ini juga merupakan satu-satunya rintisan sekolah olahraga atau RSOR. SMP Negeri 13 Yogyakarta berhasil meraih segudang prestasi dengan memanfaatkan lapangan sepak bola berstandar nasional. Siswa kelas olahraga berada dalam satu rombongan belajar dengan jumlah antara 24 hingga 32 orang. SMP Negeri 13 Yogyakarta memiliki 18 cabang olahraga diantaranya sepak bola, bola volley, futsal, dulu tangkis, atletik, senam, tekondo, karate, pencak silat, catur, tenis meja, panahan, tenis lapangan, sepatu roda, senam, panjat tebing, balap sepeda, dan sepak takraw. Program latihan siswa SMP Negeri 13 Yogyakarta disusun berdasarkan suatu proses yang berjenjang dan berkelanjutan, mempunyai sasaran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan program latihan disesuaikan dengan kemampuan individu siswa. Dalam proses latihan akan melalui tiga tahap, tes kesehatan fisik, tes keterampilan, dan tes psikologis secara berkala. Halo, Sobat SMP di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Sutariyanto, Kepala SMP Negeri 13 Yogyakarta. Untuk kelas KKO dan kelas regular, sebenarnya kita mengatuh pada kurikulum standar nasional, yaitu sama, hanya ketika di akhir semester atau di akhir tahun, untuk anak-anak KKO ada rapor tersendiri, yaitu rapor yang diterbitkan atau yang diberikan oleh masing-masing pelatihnya. Begitu. Periodisasi latihan terdiri dari tahap persiapan umum, persiapan khusus, kompetisi, dan transisi yang mencakup aspek fisik, teknik, taktik, dan psikologis. Untuk mengukur hasil pembinaan kelas olahraga SMP Negeri 13 Yogyakarta, mengikuti kompetisi antarsekolah yang dilaksanakan secara periodik minimal dua kali dalam setahun. Selain itu, mengikuti kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidana Rasid dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta dan alumni dari SMP Negeri 13 Yogyakarta. Perjalanan saya dari 2022 ada piala AFF ya, Mas. Saya sama tim saya, tim Nas U16, juara di Mangguar, Yogyakarta. Dan lanjut ke piala Asia, kualifikasi piala Asia, AFC. Dan mulai TC di bulan Agustus, Juli. TC di Jakarta, di Solo, di Bali, dan lanjut ke Jerman ya, Mas. Nah, selama satu setengah bulan di Jerman, saya bisa terpilih menjadi 21 pemain untuk piala dunia U17 di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wadila Katalah dari SMP 13. Saya mendapatkan juara 3 dan mendapatkan penghargaan pack terbaik. Saya senang dan nggak nyangka dapat mengikuti kiala siswa Indonesia dan mungkin ke tempatnya saya lebih baik lagi. Terima kasih. Sempe negeri 13 Yogyakarta bukan hanya sekedar sekolah, melainkan rumah bagi para atlet masa depan. Prestasi-prestasi gemilang yang telah diraih dalam dunia olahraga bukan hanya sekedar angka, tetapi cermin dari dedikasi ruang kelas dan lapangan latihan. Mari bersama-sama menjadikan mimpi dan bakat olahraga kita sebagai landasan untuk mencapai ketinggian baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.